Ya pemirsa, saat ini pemerintah Batanghari tengah mengusulkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 1.035 orang ke Kementerian Menpan-RB. Usulan ini sudah dilakukan dengan perhitungan jumlah ASN di Batanghari. Pemerintah Batanghari tengah menyusun untuk mengusulkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke Kementerian Menpan-RB. Usulan ini dilakukan atas dasar kebutuhan ASN di Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pemerintah kabupaten sedang melakukan proses pendataan untuk P3K. Untuk yang diusulkan terdiri dari tenaga guru sebanyak 900 lebih, kemudian tenaga kesehatan dan tenaga administrasi perkantoran. Skema dalam penerimaan ini masih belum diketahui, sebab pemerintah baru sebatas mengusulkan jumlah kekurangan ASN di Batanghari, ditambah lagi dengan banyaknya ASN yang pensiun. Bupati berharap kepada peserta yang ikut dalam seleksi P3K nanti untuk tidak percaya dengan calo atau orang yang bisa meloloskan menjadi P3K, karena ruang untuk hal ini tidak akan ada. Bupati berharap kebutuhan ASN di Batanghari Muhammad Fadil Arief. Sebagian besarnya guru, kemudian ada tenaga kesehatan, guru beri tenaga kesehatan dan sebagai tenaga administrasi P3K, dan itu kondisi analisa jabatannya, kemudian kebutuhan Pembatan Batanghari. Kalau orang umum ya kita laporan terkait ya, karena bahaya ini, kita mau menghilangkan bumbu di Pembatan Batanghari. Terima kasih telah menonton!